Halo teman-teman, ini satu lagi pasangan yang sangat serasi, cantik dan gantan. Keduanya sama-sama youtuber yang sekarang lagi dikabarkan mereka lagi dekat. Tapi di setiap kesempatan mereka selalu menolak kabar tersebut. Namun dari gerak-gerik, mereka tak lepah dari tatapan para netizen yang maha-mahajuk. Dan inilah beberapa momen kebersamaan mereka yang membuat banyak kaulah moda jadi babar dan iri di atas keusahaan mereka. Inilah pengakuan Aurel Helmasah tentang hubungannya dengan Atta Halilinta. Baru-baru ini, Aurel Helmasah disebut-sebut punya hubungan spesial dengan youtuber terkenal Atta Halilintar. Aurel pun mengakui bahwa ia tengah dekat dengan Atta. Namun, terkait status hubungan mereka, anak dari Anang Helmasah ini ogah untuk menjelaskan secara rinci. Ya, karena memang lagi dekat saja, semoga kedepannya lebih baik. Ujar Aurel Helmasah saat dijumpai di kawasan Rawamangun di Karada Timur, Selasa 4 Februari 2020. Mengenai sosok Atta Halilintar, Aurel melakukan pujiannya. Menurut dia, Atta adalah orang yang cerdas dan mampu membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik. Aurel juga mengaku dapat mengambil hal-hal yang positif dari seorang Atta Halilintar. Karena dia, Atta Halilintar pinter, cerdas anaknya. Makanya aku, dari cara dia ngajarin aku, ngasih banyak masukan. Makanya aku ngerasa dia bisa mengubahku jadi lebih baik. Tutur Aurel. Lantas kapan Aurel dan Atta Halilintar mulai berhubungan dekat? Disinggung mulai hal itu, Aurel hanya bilang bahwa dia dan Atta mulai dekat baru sekitar beberapa bulan belakangan. Terlebih, Aurel menyebut Atta nyaman untuk diajak berbicara. Dekatnya baru tiga bulan namanya, karena kami kan kolak niput. Ya, sudah biasa saja, karena nyambung ngobrol deh, ucapnya lagi. Nah, sekarang Aurel sudah pakai hijab nih teman-teman. Apakah ini tanda atas keserosan hubungan mereka? Pakai hijab, Aurel Hermasah siap dipinang Atta Halilintar. Anak pertama Anang Hermasah, yaitu Aurel, baru saja mengunggah sebuah foto di Instagram. Dalam foto tersebut, Aurel mengenakan hijab warna abu-abu dengan kemeda panjang warna biru. Selain itu, Aurel menulis jika ia masih belajar menggunakan hijab. Netizen langsung berkomentar dalam mengunggahan ini dan menganggap Aurel siap untuk dipinang Atta Halilintar. Masa Allah, udah makin cocok sama Atta? Cocok banget, mau lihat nikah? Tulis akun Anisa Pala. Atta sayang benar sama Loli, karena mau ngajak di dalam Allah. Sayang dunia akhirat, bukan main-main. Menuju halal, amin. Tulis akun Usifazir. Bahkan adik Atta Halilintar, yaitu Sohwa, juga memberikan komentar dalam mengunggahan tersebut. Hal ini semakin membuktikan jika hubungan asmara antara Atta dan Aurel bukanlah main-main semata. Sekedar informasi, Atta Halilintar dan Aurel Hermasah yang memang dikabarkan dekat sejak tahun 2019 lalu, keduanya baru-baru ini mengunggap jika memang hubungan tersebut bukanlah gini semata. Keceplosan Aurel Hermasah sebut panggilan sayang Atta Halilintar. Teka-tekih hubungan Aurel Hermasah dan Atta Halilintar sedikit demi sedikit terjawab. Meski keduanya tak pernah melakukan apa status hubungan mereka, namun dari gerak-gerik mitiden yakin mereka pacaran. Belum lama ini, Aurel Hermasah keceplosan mengunggap panggilan sayang Atta Halilintar padanya. Tiba-tiba, Aurel bilang Atta minta maaf padanya karena masalah tiket. Namun, disitu bukan menggunakan kata kamu hudlo atau sebut nama melainkan kata yang atau sayang. Di sekitaran menit 6 kok si Loli ngomong ke gini dah, apa gue yang salah dengar ya? Yang maaf ya tiketnya, ada kata yang, apa gue yang salah dengar komentar netizen? Nggak salah dengar kok say, emang sekarang semua sudah terpampang nyata. Abang juga genginya udah banyak berkurang sekarang. Udah mulai go public deh. Gemas timpal netizen lainnya. Aduh, netizen ya, para-para pemerhatian sangat-sangat tajam perhatiannya ya teman-teman. Mau berkelip bagaimanapun, pasti tetap ngebasah kalau sama netizen mah. Jadi, Atta Halilintar dan Aurel Hermansah sudah nggak sensor-sensor lagi soal panggilan sayang. Ini biar adil teman-teman. Inilah pengakuan ati Halilintar juga terhadap hubungannya dengan Aurel Hermansah. Atta Halilintar buka-bukaan soal Aurel Hermansah. Lihat keagraban Aurel Hermansah dengan Halilintar, banyak yang penasaran dengan status hubungan mereka yang sebenarnya. Namun, baik Atta maupun Aurel tidak pernah memberi jawaban memuaskan rasa penasaran netizen. Dalam tanyangan Youtube Aurel Hermansah yang berjudul Delsecret at Fit Atta Halilintar, Kamu bikin gemas padua Atta membebelkan berapa hal terkait kedekatannya dengan Aurel. Pertama, Aurel kirim obat tidur ke Atta. Atta Halilintar mengaku pernah mendapat kiriman obat tidur dari Aurel Hermansah. Pemilik nama lengkap Muhammad Atta Mimi Halilintar itu mengaku saat awal kenal mereka tidak berkomunikasi sama sekali. Namun, setelah sering berkolaborasi untuk membuat konten Youtube, Atta menyebut Aurel rupanya orang yang berhatian. Waktu itu aku pernah ngepost, aduh gak bisa tidur guys. Terus dia kayak care. Terus dia tiba-tiba kirimin obat tidur ungkap Atta. Terus dia nanya udahan sampai belum. Besok ditanya lagi. Dan aku bilang belum. Dia bilang udahan dikirim dari kemarin. Ucap Atta lagi. Namun, kata Atta sampai saat ini dia sama sekali tidak pernah menerima obat tidur yang diberikan oleh anak dari penyanyi anak Hermansah itu. Dua, lanjut ke WhatsApp. Kendati demikian, Aurel mengatakan setiap kali ia mengirim barang ke tempat Atta, barang tersebut tidak pernah sampai ke Atta. Soalnya, aku setiap kirim sesuatu ke sini itu gak sampai ke dia. Kemarin gue kiriman obat lagi gak sampai juga ke dia, kata Aurel. Sementara Atta menyebut kiriman obat dari Aurel merupakan bentuk perhatiannya. Atta juga menambahkan karena soal obat ia bisa berkomunikasi dengan Aurel. Kami memang gak ceting-cetingan. Tiba-tiba, mau gue WhatsApp juga gara-gara obat doa ucap Hatta Halilintar. Yang ketiga, diprotes Aurel. Atta mengatakan semenjak mengirimkan obat tidur, Aurel selalu memberikan komentar di setiap bungkahan di Instagram story-nya. Terus gue story apa lagi? Pokoknya, setiap story gue di komen, kata Atta. Namun, Aurel tidak terima dengan penyataan Atta. Dia langsung memasang muka cemberut. Weh, demi Allah, dia ngarang. Please, aku gak suka kayak gini. Ih, gak mau. Sumpah ya, aku gak suka deh kayak gini. Aku gak suka, teriak Aurel sambil bercanda dengan Atta. Menurut Aurel, Atta mengarang cerita tidak benar tentang dirinya. Emang aku cerita yang benar? Kamu kirim obat kan? Tanya Atta ke Aurel. Tapi, kamu bilang setiap gue ini dia komen apaan sih? Enggak juga jawab. Aurel. Sementara, Atta mengatakan ia sama sekali tidak pernah berkomentar di Instagram story Aurel. Namun, Aurel membantahnya. Aku gak pernah komen setelah story kamu, kata Atta. Ya, dulu gak pernah komen. Sekarang lo komen mulu, jawab Aurel. Meski demikian, Atta mengatakan keadaan sekarang dengan situasi yang dulu sangat berbeda. Yang keempat, rahasia bisa dekat dengan Aurel. Atta menilai salah satu hal yang membuat dirinya dekat dengan Aurel karena Aurel merupakan orang yang bisa diajak untuk berbicara. Jadi, misalnya kalau aku ngomong apa, dia nyambung. Tidak tahu nyambung atau dia berusaha untuk menyambung, kata Atta. Atta tak menampik bahwa ia menyukai perempuan yang mendengarkan lalan bicaranya. Pria kelahiran November 1994 itu mengatakan Aurel juga bisa dekat dengan keluarganya, termasuk tim menutupnya. Jadinya, semua tim aku dan keluarga aku akan dukung ia. Dia itu anak yang baik. Semua itu akan ngomong kayak gitu. Itu kan merasuk ke otak ya, ucap Atta. Karena itu semua, Atta menyancungkan ibu jari kepada Aurel. Memang awalnya sih dekatnya sama keluarga aku dulu, itu yang membuat aku salut, ucapnya. Aurel bikin kesan. Atta Halilintar menjelaskan hal yang membuatnya dengan Aurel Hermasah biasa bertengkar. Atta mengatakan salah satu contohnya Aurel yang sempat telat dari waktu telah ditentukan mereka berdua. Misalnya nih, dia telat. Pernah kami janjian, misalnya apa jemputnya atau gimana. Gue marah, kata Atta. Meski demikian, saat bertemu dengan Aurel ketika sedang marah, Atta tidak melakukan kekesalannya tersebut. Aku tuh orang yang gak bisa bentak-bentak cewek, beda kayak di kamera, terlalu kalau bercanda. Tapi kalau misalnya lagi marah, kita gak boleh bentak cewek. Gak boleh, misalnya kita marah, kita tendang. Menurut aku itu gak baik sih kalau cowok bentak perempuan, ucapnya lagi. Yang keenam, bangga dengan Aurel. Selain itu, Atta mengatakan pula bahwa ada hal yang membuat dia bangga pada Aurel. Banggalah, selama ini dia bisa jadi anak yang baik sama orang tuanya. Gak banyak luar anak yang bisa lengket sama orang tuanya. Itu suatu kebanggaan, kata Atta. Atta juga menilai Aurel adalah seorang anak yang muda pekerja keras. Aku bilang sama dia, kamu tuh harus ada target. Gak bisa hidup itu ikut-ikut aja gitu loh. Ikut-ikut teman-teman atau seumuran kita. Gak bisa, kata Atta kepada Aurel. Kita harus melampaui seumuran kita. Jadi, walaupun cewek, tapi bisa bikin tunjukin sesuatu. Lanjut, Atta. Oke, teman-teman. Itu tadi beberapa kisah tentang Aurel dan Atta yang mungkin sebentar lagi menikah kami. Mudah-mudahan didah ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax